Waktu tunda relay TDR 8 detik kita setting dan perhatikan lampu disini lampu power TDR dia menghidupkan sementara relay relay setelah hidup dan lampu setelah hidup si TDR akan off jadi TDR ini akan awet selamanya Oke kita tes kembali 123 ya langsung menyala ya hitungan 8 detik relay on dan lampu menyala ya jadi seperti ini cara kerjanya sobat-sobat jadi setelah relay dan lampu menyala si TDRnya off atau mati sehingga TDR awet selamanya karena bekerja hanya start awal saja sebagai trigger dari relay jumpa lagi channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan merangkai yaitu timer TDR Omron H3 CR dengan relay jadi cara merangkai timer TDR ini agar dia menunda atau mendelay waktu yang kita inginkan setelah menjalankan tugasnya dia akan off atau mati jadi hanya sebagai trigger jadi timer ini bekerja hanya menunda sesaat waktunya dan setelah relay hidup si timer akan mati off jadi timer ini akan awet karena hanya menjalankan pada start awal saja dan setelah relay on si timer akan off Oke simak terus sobat-sobat cara merangkai timer TDR H3 CR supaya awet dan tahan lama ya jadi sebelumnya saya lepas dulu ya si timer dan si relaynya agar pengawatannya lebih mudah dan disini sudah dituliskan ya nomor pin-pinnya untuk relay di atas dan di bawah dan di atas dan untuk timer TDR nomor pin di bawah dan di atas supaya lebih mudah untuk pemasangannya oke lanjut terus ya jadi wiring sudah ada di depan ya seperti ini wiring atau skema agar TDR timer delay delay awet jadi seperti ini bentuk wiringnya Oke langsung kita lanjut pengawatan sobat-sobat jadi akan kita pengawatan dari kabel warna biru dulu ya netral jadi netral masuk ke relay nomor 7 pin nomor 7 dan masuk ke lampu dan masuk ke pin nomor 7 timer jadi sama-sama angka di pin nomor 7 ya relay dan timer Oke langsung kita pasang pasang terlebih dahulu ya jadi dari fasa ya masuk ke nomor 7 timmer dan masuk ke nomor 7 pin pen relay Oke langsung langsung kita pasang ya jadi sudah terpasang ya pin nomor 7 timmer dan masuk ke fasa untuk kabel PLN Oke lanjut kita pasang pin yang lain ya jadi kabel fasanya sudah selesai ya pin 7 dan untuk relay dan pin 7 untuk timer nah seperti ini dan tinggal pemasangan lampu untuk beban sekarang kita ke fase ya yang netral sudah selesai yang fasanya masuk ke pin 1 dan 8 untuk relay Oke kita langsung pasang untuk 1 dan 8 pin relay ya sobat jadi pin nomor 8 untuk relay dan pin nomor 1 kita bypass ya dan masuk ke dia punya MCB Oke kita lanjut pemasangan pin lainnya ya jadi pin nomor 1 dan 8 ya sudah terpasang 1 8 kita bypass dan masuk ke MCB 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 yaitu sebagai fase yang kabel hitam mcb yaitu sebagai fase yang kabel hitam Oke kita lanjut jadi dari 1 8 ini masuk ke pin nomor 1 ya sebagai timer atau TDR dan akan kita langsung pasang ya sudah terpasangnya jadi nomor pin 1 masuk ke timer pin nomor 1 jadi dari relay pin 1 8 gabung ya masuk ke timer pin 1 timer pin 1 oke lanjut terus ya jadi sudah terpasang ya untuk pin nomor 1 8 dari relay ke fase dan NCB dan masuk ke timer pin 1 oke sekarang kita pasang pin nomor 2 relay dan nomor 3 nah ini kita gabung 2 dan 3 oke lanjut terus ya sudah terpasang ya sudah terpasang ya jadi untuk pin relay pin nomor 2 masuk ke nomor 3 nah jadi kita jumper seperti ini oke kita langsung lanjut pemasangan pin yang lain ya sobat jadi sudah terpasang ya untuk pin nomor 2 dan nomor 3 di bagian relay dan kita lanjut ke nomor 3 jadi dari 2 ke 3 oke 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 dan kita lanjut lagi ke beban lampu kita pasang pin untuk 2 dan 3 2 ke relay dan 3 ke timer ya sobat jadi sudah terpasang ya pin nomor 2 dari relay relay masuk ke pin nomor 3 ke soket timer jadi seperti ini jadi seperti ini jadi seperti ini dan kita tinggal pasang dari NCB ya jadi kita lanjut terus ya jadi kita lanjut untuk pemasangan pin nomor 2 dari timer masuk ke pin nomor 5 relay oke langsung kita pasang untuk pengkabelannya ya nah sobat jadi sudah terpasang ya pin nomor 5 dari relay masuk ke pin nomor 2 ke soket timer jadi seperti ini dan kita tinggal pasang dari NCB ke VASA untuk PLN jadi seperti ini sobat sobat ya jadi sudah terpasang dari MCB ya kabel VASA masuk ke soket untuk PLN VASA dan Netral oke jadi seperti ini ya rangkaiannya ya pengawatan atau pengambilan sistem TDR timer timer supaya awet dan tidak akan rusak karena sistemnya timer bekerja pada saat start awal dia akan menyalakan relay dan setelah relay nyala timer akan off jadi pengawatannya sudah selesai seperti ini tinggal kita memasang lampu atau bebannya ya ya sobat jadi sudah selesai ya rangkaiannya seperti ini jadi lampu untuk beban dipasang di pin nomor 7 sebagai Netral warna biru dan ke pin nomor 3 di bagian timer yaitu VASA di warna hitam jadi rangkaiannya sudah selesai seperti ini sobat sobat ya di sini sudah ada nomor-nomor pinnya untuk timer dan relay supaya lebih mudah untuk pemasangan jadi tinggal kita tes untuk timer TDR supaya awet untuk menjalankan relay jadinya timernya hanya nyala atau on jika relay sudah on maka timer akan otomatis off atau mati lagi makanya timer menjadi awet oke simak terus sobat sobat kita akan tes untuk pemasangan timer TDR ini ya jadi kabel colokan ini ya sebagai 2 PLN ya untuk biru fase dan biru netral dan hitamnya fase kita langsung masukkan ke sini sobat sobat jadi kita pasang untuk pengetesan lebih lanjut ya langsung kita tes ya dan power sudah kita nyalakan ke arus AC oke kita cek dengan test fan jadi sudah ada arus ya ya sudah menyala dan kita langsung on kan dia punya NCB dan perhatikan sobat sobat untuk timer dia hitungan 5 detik kita set di 5 detik akan menghidupkan relay dan relay akan menghidupkan beban lampu sehingga setelah relay dan lampu hidup si timer akan off atau mati nah ini yang akan menjadi timer awet selamanya jadi cara pemasangannya seperti ini oke kita tes langsung perhatikan lampu disini powernya 1 2 3 ya dia berkedip-kedip ya menghitung relay nah setelah relay nyala on dia menghidupkan lampu dan setelah lampu beban nyala relaynya mati jadi langsung tidak ada listrik masuk ke timer seperti ini sobat sobat DDR nya menjadi awet karena langsung off oke kita ulang kembali ya kita tes 1 2 3 ya jadi lampu hijau berkedip-kedip menghitung sampai 5 detik ya setelah 5 detik dia hidup lampu bebannya relay on dan setelah relay dan lampu hidup maka TDR akan off jadi langsung lampu di TDR off dan sehingga TDR ini akan menjadi awet karena tidak terpakai lagi dan dia menghidupkan relay sebagai trigger saja jadi cara kerjanya seperti ini sobat sobat oke kita langsung tes kembali kita tunda 8 detik jadi waktu tunda relay TDR 8 detik kita setting dan perhatikan lampu di sini lampu power TDR dia menghidupkan sementara relay relay setelah hidup dan lampu setelah hidup si TDR akan off jadi TDR ini akan awet selamanya oke kita tes kembali 1 2 3 ya langsung menyala ya hitungan 8 detik relay on dan lampu menyala ya jadi seperti ini cara kerjanya sobat sobat jadi setelah relay dan lampu menyala si TDR nya off atau mati sehingga TDR awet selamanya karena bekerja hanya start awal saja sebagai trigger dari relay oke sobat sobat jadi tutorial atau cara pengawatan pemasangan untuk TDR seperti ini sobat sobat semoga bermanfaat untuk sobat sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati